Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita berharap kegiatan jalan terus, tapi protokol diikuti dan Jakarta tetap aman. Sehingga dengan demikian kebijakan rem darurat tidak perlu kita lakukan. Ini adalah gambaran yang akan kita kerjakan selama satu bulan di masa status tetap PSBB sambil kita melakukan transisi menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami mengakhiri pada seluruh warga Jakarta bahwa sudah 13 minggu kita menjalani masa pandemi. 13 minggu kita menerapkan pembatasan sosial. Ini semua butuh keteguhan, butuh kedisiplinan, butuh kesabaran. Sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita berhasil melakukan ini bersama-sama. Dan tadi lihat, usaha kolektif kita sudah berhasil melandaikan penyebaran seperti kondisi sekarang ini. Ini bukan kerja kecil, ini bukan kerja sendirian. Ini adalah kerja kolosal. Dan bagi kita semua yang memilih untuk disiplin, kita semua yang melaksanakan semua peraturan PSBB, inilah pahlawan-pahlawan perjuangan melawan COVID-19. Kepada mereka, kita sampaikan apresiasi. Kepada mereka, kita sematkan tanda anda pahlawan di dalam menghadapi COVID-19. Dan perjuangan ini tidak akan disingkat. Ini belum selesai. Bapak-Ibu sekalian, jangan anggap Jakarta sudah selesai. Belum. Ini baru transisi. Ketika kita sudah aman, sehat, produktif, saat itulah kita bisa mengatakan sudah sampai perjuangan itu. Ini masih memperlukan usaha kita lagi. Tapi, apa yang sudah kita kerjakan 13 minggu ini, sudah menunjukkan hasil yang boleh kita sampaikan. Alhamdulillah, kita syukuri. Terima kasih. Terima kasih.